Banyak kejanggalan yang muncul dalam kematian Brigadir Yosua pasca aksi baku tembak di rumah Dinas Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo. Kabar tersebut menyebutkan terdapat aparat kepolisian yang mengganti alat dekoder CCTV di pos keamanan komplek Polri Duren 3. Dekoder CCTV tersebut diganti pada Sabtu 9 Juli 2022 atau sehari pasca peristiwa baku tembak. Fakta mengejutkan itu diungkap oleh Ketua RT Setempat, Irjen Purnawirawan Seno Soekarto. Ia menambahkan baru mengetahui hal tersebut pada Senin 11 Juli 2022. Akibat dekoder CCTV komplek yang diganti oleh aparat kepolisian, ia tak bisa memutar ulang kejadian beberapa jam setelah kejadian penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo. Sehingga ia tak bisa mengetahui jenazah Brigadir Yosua diangkut menggunakan mobil ambulans atau mobil pribadi. Bahkan menurutnya, Satpam yang biasa berjaga di pos juga tak mengetahui soal penggantian dekoder tersebut. Dikutip dari Tribun Jambi.com, Kamis 14 Juli 2022, sementara itu pengamat kepolisian Bambang Rukmito merasa aneh dengan pernyataan yang disampaikan oleh Karupan Mas Mabusplori, Brigjan Paul Ahmad Ramadan. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Ramadan tidak masuk akal. Bambang merasa aneh lantaran seorang aju dan berani melecehkan istri bosnya. Apalagi Brigadir Yosua sudah dua tahun mengawal istri Irjen Verdi Sambo sekaligus menjadi sopirnya. Ia menambahkan tidak adanya saksi di rumah dinas yang menurutnya semakin aneh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!